Pengamat politik Unpat, Firman Manan, menilai Gerindra diuntungkan dengan bergabungnya Deddy Mulyadi. Di sisi lain, Golkar sebagai partai yang membesarkan Deddy Mulyadi akan merugi. Firman menyebut, bagaimanapun Deddy Mulyadi merupakan figur populer di Jabar. Sedangkan, Gerindra di Jabar belum memiliki figur populer. Sehingga, bergabungnya Deddy Mulyadi ke Gerindra jadi sangat menguntungkan bagi partai Prabowo-Subianto tersebut. Firman menyebut, tidak dipungkiri naiknya elektabilitas Gerindra di Jabar karena Prabowo-Subianto. Jadi, dengan gabungnya Deddy Mulyadi ke Gerindra, jadi satu keuntungan karena ketokohan Deddy Mulyadi di Jawa Barat sudah cukup populer. Masuknya Deddy Mulyadi berpotensi memberikan insentif ke partai Gerindra. Yang paling dekat, keuntungan untuk Gerindra yakni di masa pemilu legislatif. Sementara itu, meski Golkar sudah memiliki kader baru, yakni Ridwan Kamil, Firman menyebut, hengkangnya Deddy Mulyadi bakal menimbulkan dampak kerugian bagi partai Golkar. Karena menurut Firman, Deddy keluar dari partai Golkar tidak sendiri melainkan bersama gerbongnya yang merupakan simpatisan politiknya, ada potensi kerugian karena tokoh seperti Deddy Mulyadi bawa gerbong, bawa kader dari partai Golkar dan kedua. Basis familinya, terutama memang di wilayah yang Deddy Mulyadi dan gerbongnya punya basis famili yang kuat, di daerah Purwakarta, Karawang dan Bekasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!